Hai semuanya Hai friend ini pasti sudah banyak yang tahu pohon yang sering tumbuh di pinggir di jalan di semak-semak baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dia bisa tumbuh dengan sangat baik pohon ini banyak dijumpai ya baik di hutan pinggiran sungai kali atau dimana aja ini ada tumbuhan liar tumbuhan liar ya ini saya mau bawa contoh seperti di pinggir jalan tadi karena dekat rumah banyak tumbuh ya jadi karena masih pagi ini masih segar ini pohon ini berlubang-lubang karena mungkin dihinggapin serangga ya yang suka daunnya serangga suka daun ini daun senggani ini adalah pohon senggani ya pohon senggani manfaatnya sebenarnya bisa sebagai tumbuhan herbal bisa jadi obat tradisional tidak banyak yang tahu nih pohon tidak pernah digubrisin tidak pernah dihiraukan karena tumbuhan liar nih bisa tumbuh gimana aja nanti saya perlihatkan di luar di bagian belakang rumah atau pot polybe dia bisa tumbuh ya tidak usah tanam dia bisa tumbuh sendiri tapi kalau ingin manfaatkan sebagai obat bisa juga ditanam atau memelihat cantiknya bunga ini bunga senggani bisa juga ya ditanam penghias rumah walaupun tumbuhan liar tapi bisa dimanfaatkan sebagai obat ini akarnya juga bisa bisa dimanfaatkan untuk akuarium ya akar senggani biasa dimanfaatkan orang untuk akuarium taruh di akuarium untuk penghias ya sebenarnya manfaat pohon daun ya daun lai senggani ini apa sih kalau di desa di kampung biasa kita bisa makan buahnya juga ya buah dai senggani ini enak ya walaupun udah makan mulut ada keungguan ya rasa rasanya manis ya manis ini senggani biasa ada senggani bulu juga tapi manfaatnya sama senggani bulu dengan senggani yang yang biasa seperti ini yang bisa dijumpai bunganya cantik ya kita lihat kasih tersembunyi daun senggani untuk kesehatan tuh apa senggani ini tamak tanaman perdu ya tumbuhnya tegak dan banyak cabang perdu artinya tumbuhannya yang tidak tinggi benar ya tidak seperti pohon yang lain ini gampang dipotong dipetih mudah patah juga ya ya sebagai obat ya untuk pencernaan bagus obat pencernaan ya gangguan pencernaan untuk mengatasi diare disentri untuk meredakan nyeri untuk bisul juga bisa tenggani bisa dihaluskan ditempel ke bisul ya untuk sariwan bu juga bisa ya untuk pendarahan rahim kalau di kampung-kampung mereka untuk pendarahan rahim ini biji senggani ini ya yang dari bijinya yang sudah tua atau masa diambil kita lihat yang sudah masak ya seperti ini ini sudah mereka ini boleh dimakan langsung ya Hai nah ini diambil di oseng di kuali dosen habis itu direbus dengan air ya untuk diminum bijinya manfaat untuk pendarahan rahim untuk mengatasi keputihan jadi bisa diambil dua genggam daun senggani daunnya ini diambil diambil di rebus ya bisa ditambahkan jahe bangley bangley ya juga satu sendok cuka terus minum airnya ya setelah dingin atau hangat kuku bisa menyembuhkan radang usus jadi permasalahan ada daun yang berhubungan yang berhubungan dengan percanaan usus-usus ambil daunnya direbus diminum ya melancarkan air seni untuk luka ya luka bisa ya minum dari dalam dan juga ditempelkan ke luka darah ya untuk hepatitis ya untuk hati kesehatan hati ya oke Hai hai dia pelebihan terus wasir darah masih dan keluar darah ya terus berak darah ya radang dinding pembuluh darah dan juga geracunan singkong jadi manfaatnya sangat banyak biasa saya ambil ya sepatahkan ini dahannya sepatahkan begini saya ambil di pohonnya ini dipatahkan aja ya dipatahkan aja ini pohonnya dipatahkan terus dicuci dan direbusnya saya suka dengan bunga juga tidak apa dengan buahnya ini rebus juga nggak apa ya itu bagus sekali kesehatan jadi ini ini yang sudah masa ya saya lihat ada sudah masa biasa saya makan juga ini kalau di hutan kau lapar ketemu pohon pohon begini ambil aja buahnya dimakan ya ini enak banget loh jadi kalau lemas makan aja kalau di hutan tidak ada tenaga karena manisnya jadi bisa memberi tenaga stamina ya ini bunganya indah jadi begini ya jadi di keluar keluar kuncuk begini jadinya begini ya terus mekar jadinya buah-jadinya buah-jadinya buah begini ya tua dan tadi merekah dan masak ya boleh mateng di pohonnya boleh dimakan jadi serangga aja boleh makan kita juga boleh makan ya ini ini bekas serangga ya bolong-bolong entah apa belalang atau apa makannya yang belum kena tapi kayaknya seperti sepertinya semuanya ada lubang-lubangnya berarti ini pohonnya itu daunnya tuh sehat untuk kesehatan kita lihat di luar ya ini senggani yang tumbuh di dalam pot ya pot saya tanam cabai tapi ditungguin pohon senggani yang telah berbunga iya ini juga ini saya petik daunnya tumbuh sendiri dalam pot tumbuh sendiri ini ini tumbuh di belakang rumah tumbuh sendiri sudah tinggi ini bunganya ya ini dia udah saya potong juga nih dahannya jadi pohonnya sebenarnya bisa besar tapi tidak begitu tinggi 2 meteran mungkin ya 2 meteran lebih ini bunganya ya sebenarnya bunganya ini bisa diseduh sebagai teh juga ya daun senggani bisa keringkan diseduh ini yang tumbuh di polibek ya sang tim polibek dia bisa tumbuh ya tumbuh sendiri iya ini halaman rumah ada tanah sedikit juga tumbuh pohon senggani ya ini tumbuh dalam polibek ini polibek ini bekas tanaman cabai ku dia tumbuh sendiri ya tumbuhan karena tumbuhan liar ya bisa tumbuh karena mungkin ada sebaran bijinya ya yang jatuh ke tanah ini ini dalam pot ya daunnya sudah saya ambil untuk rebus ini tumbuh dalam pot tanaman ku juga oh iya tumbuhan senggani ini bisa berbuah ya berbunga kurang lebih 2-3 bulan ya ini sudah berbuah ya pendeknya ini pendek sekali sudah berbuah ya karena tumbuh dan pot oke terima kasih yang sudah menyaksikan vlogku jangan lupa tetap semangat dan happy happy sampai jumpa selamat menikmati